Tinggal 2 pekan lagi kejuaran bulu tangkis tertua di dunia All England, 2011 akan kembali digelar. Dan Tommy Siggyarto menjadi salah satu andalan Indonesia untuk meraih medali emas dari sektor Tunggal Putra. Setelah hanya menjadi runner-up di ajang Malaysia Open Super Series 2014 Januari silam, Tommy Siggyarto kembali bersiap menghadapi All England. Tommy yang sempat absen di putaran semifinal dan final Superliga Jarum karena sakit, sudah kembali berlatih di pelatnas Cipayung sepanjang pekan ini. Indonesia masih mengandalkan Tommy di nomor Tunggal Putra menghadapi kejuaran All England. Tahun lalu pencapaian Tommy di All England hanya sampai bawah perempat final saja. Setelah itu Tommy ditaklukkan oleh pemain Tunggal Putra asal Thailand, Tanong Sak Sain Sombonsuk. Kini prestasi Tommy terus merangkak naik. Putra kelahiran Jakarta 31 Mei 1988 ini berada di peringkat ketiga ranking BWF di bawah Lee Chong Wei dari Malaysia dan Chen Long dari China. Memang kita prepare untuk All England ini karena All England kejuaraan besar. Mungkin ada persiapan setelah Liga ini ada dua minggu untuk prepare ke All England. Saya juga ingin bisa mempersembahkan buat Indonesia yang terbaik, bisa menjadi juara di sana. Kurang dari dua minggu kejuaraan bulu tangkis tertua dan paling prestisius di dunia ini akan kembali dikelar di National Indoor Arena Birmingham. Selain Tommy Sugiyarto, masih ada dua nama lain dari nomor Tunggal Putra yang dikirim PBSI yaitu Soni Dwi Kencoro dan Hayo Merubaga. Ketiganya diharapkan dapat memperbaiki prestasi Tunggal Putra di ajang All England mendatang. Haikal Alif, Tony Sulistiono melaporkan di Kikmat. Doanya satu kalimat aja, Indonesia juara! Amin! Amin! Amin!